Bro, tau gak, ternyata AI CGVT ini mampu membedakan mana diantara bacaan yang tak contohkan yang termasuk dalam kategori bacaan-bacaan yang sesuai dengan hukum tajwid Mau tau gak buktinya? Mari kita coba Halo CGVT, Assalamualaikum Wr. Wb, bagaimana kabarmu malam hari ini? Assalamualaikum Wr. Wb, Alhamdulillah saya baik, bagaimana dengan anda malam ini? Semoga anda juga dalam keadaan baik, ada yang bisa saya bantu? Oke, beritahu saya mana diantara bacaan yang saya contohkan yang termasuk dalam kategori bacaan Irghom Birunnah dan tolong jelaskan mengapa Yang pertama, Man Amanah Yang kedua, May Yaqulu Yang ketiga, Mir Rabbihim Baik, mari kita lihat contoh-contoh bacaan tersebut Nomor satu, Man Amanah Dalam bacaan ini, ada huruf Nun Sukun bertemu dengan huruf Hamzah dalam kata Amanah Ini bukanlah contoh Idhram Birunnah May Yaqulu Di sini, Ya didahului oleh Nun Sukun Namun karena Ya merupakan salah satu huruf Idhram Birunnah Bacaan ini dibaca dengan mendengungkan Nun ke Ya Nomor dua, Mir Rabbihim Dalam bacaan ini, Ra didahului oleh Mim Sukun Ini juga bukan contoh Idhram Birunnah Jadi, dari ketiga contoh di atas yang termasuk dalam kategori Idhram Birunnah Bacaan ini harus didengungkan pada pertemuan Nun Sukun dengan Ya Oke, jadi teman-teman Moldiya adalah contoh yang kedua yang termasuk dalam kategori bacaan Idhram Birunnah Tepat sekali Jadi, kenapa disebut dengan Idhram Birunnah Yaitu, ketika Nun Sukun bertemu dengan huruf Ya Huruf Ya itu termasuk dalam kategori salah satu bacaan Idhram Birunnah Diantaranya yaitu Ya Nun Mim Waw Atau disingkat pula dengan Yan Mu Nah, bagaimana cara membacanya? Yaitu, dileburkan huruf bunyi Nun Sukunnya ke huruf Idhramnya Yaitu, dalam contoh ini, yaitu huruf Ya Jadi, dileburkan lebih dahulu May, bukan man, tapi may Nah, kemudian ditahan Ya, dipanjangkan dengannya May yakulu Tidak hanya dimasukkan saja Tapi juga ditahan Nah, itu teman-teman Jadi, yang dimaksud dengan Idhram Birunnah Nah, kira-kira Apalagi yang perlu kita bahas dengan EICGPT ini Mengenai hukum bacaan dalam Al-Quran Yuk, komen di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe, share, dan like video ini Jika menurut antum, video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!